Kita beralih ke informasi lainnya, pemisah warga kota Bandung menginginkan pemimpin nantinya harus bersih dari korupsi dan aman, dekat dengan rakyat, selain itu bisa menata kembali kota Bandung. Hal tersebut berungkap saat silaturahmi, tokoh masyarakat, dan komunitas warga yang digelar di kota Bandung. Jelang kontestasi Pilkada 2024, komunitas warga yang tergabung dari Gerakan Ganyang Mafia Hukum menggelar silaturahmi dan dialog kepada calon pemimpin di kota Bandung dengan tokoh masyarakat dan komunitas. Menurut Ketua Panitia, ada tiga poin yang akan disampaikan dalam diskusi dengan calon wali kota. Menginginkan Bandung aman kembali, pemimpin dekat dengan rakyat, serta kontestasi politik berjalan dengan sukses. Sebenarnya ini adalah gagasan dari Ketua kita, Bapak Tua Kis, dan Ketua Daun Penasehan, Bapak Arief Dek. Di sini kita hanya ingin pembahasan dengan saja, ingin lupa teman-teman di organisasi kita, ingin berkenalan, ingin mengetahui siapa calon. Bakal wali kota-kota Bandung mendatang, jadi ingin ramah-tamah silaturahmi saja. Diharapkan kegiatan ini sebagai momentum komunikasi warga dengan calon wali kota Bandung, serta dapat mempererat tali silaturahmi dengan calon pemimpin. Yuwana Kurniawan, Bandung TV